Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AE berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AE dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AE, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat, menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AE dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut mengetus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menemus ke tungkuk belakang sebelah kiri. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!